Pertanyaan pertama Bagaimana sikap kita dengan kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina? Ini musibah Musibah besar Dan sikap yang benar yang harus kita lakukan pertama Wajib kita merasa prihatin dan sedih Dan kesedihan dan keprihatinan yang seperti ini adalah mahmud terpuji dan bernilai ibadah Hukum asal kita tidak boleh bersedih Karena Allah Dalam Al-Quran melarang kita bersedih Demikian juga hadis Allah berfirah Jangan kamu merasa hina Dan jangan kamu bersedih Kata Nabi kepada Abu Bakar yang Allah abadikan dalam Al-Quran Jangan takut dan jangan sedih Allah bersama kita Rasulullah SAW pun berlindung kepada Allah dari kesedihan Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari kegundahan dan kesedihan Kalau Nabi berlindung berarti dihindari Jadi hukum asalnya sedih itu terlarang Tidak boleh Tapi kesedihan sesuatu yang mustahil dihindari Ketika kita dapat musibah Pasti sedih Karena hati kita sekali lagi bukan dikuasai oleh kita Tapi oleh Allah Allah lah yang membuat kita tertawa atau menangis Allah menyatakan Wa anahu huwa adhaka wa abka Surah An-Najm Wa anahu huwa adhaka wa abka Sesungguhnya dialah Allah yang membuat manusia tertawa dan menangis Kalau Allah mau membuat manusia tertawa Allah kasihkan kegembiraan, kesenangan, dan kebahagiaan Dengan cara yang Allah kehendaki Kalau Allah menghendaki seseorang menangis Allah berikan sesuatu yang membuat dia menangis Musibah, kesedihan, dan seterusnya Oleh karena itu Maka sebatas sedih Dan menangis sampai disana tidak dosa dan tidak tercelak Baru dosa dan tercelak dilihat dari dua hal Hal pertama Motif Dia sedih atau menangis Kedua Sikap dan ucapan yang dia lakukan Atau yang dia katakan Ketika dia sedih dan menangis itu Kalau motifnya benar Dan sikapnya benar Ketika bersedih Maka sedihnya jadi ladang pahala Dan ibadah Contoh yang motifnya benar Sedih ketika melihat Sesama kita Sesama muslim Orang lain terjerumus ke dalam maksiat Sedih Wajib Sedih ketika orang lain Tertimpa musibah Seperti yang terjadi di Palestina Kita wajib sedih Kesedihan disana Bernilai pahala Haram tertawa Alhamdulillah Polis ini digempurui Dosa tidak boleh Melihat orang muslim Ketabrak beca Alhamdulillah Puas hati saya Dia sering menghina saya sih Dosa Itu sedih Karena dengki Eh Itu senang karena dengki Sedih karena dengki Juga tidak boleh Orang lain gembira Senang kita sedih Aduh Orang lain Rasanya benci banget sama dia Kenapa dia dapat akhwat sebaik itu ya Harusnya milik saya Itu ya dosa Jadi motifnya harus benar Kedua Cara atau sikap kita ketika bersedih Wajib Benar Kata Nabi s.a.s. ketika Ibrahim Anaknya meninggal Beliau menyatakan Sesungguhnya mata ini menangis Hati ini bersedih Tapi kita tidak berkata apapun ketika menangis dan sedih itu Kesuai dengan perkataan yang diriduhi oleh Allah Azza wa Jalla Tidak meratap Tidak menguluh Tidak menunjukkan ketidakruduan dan ketidaksabaran dalam menerima musibah itu Malah melakukan hal yang disyariatkan Seperti berdoa Dan seterusnya Bertakrub kepada Allah Meminta kesabaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka kesedihannya menjadi ladang pahala Jadi pertama Melihat peristiwa di Palestina Kita wajib bersedih dan prihatin Kedua Kita harus melakukan upaya yang dibolehkan oleh syariat Rasional Alias realistis Bukan sesuatu yang mustahil Dan usaha yang kita lakukan Tidak menimbulkan mawadolot yang lebih besar Dan itu bisa kita lakukan dengan cara umpamanya Melakukan aksi kemanusiaan Mengirim bantuan kemanusiaan Obat-obatan Pakaian Makanan Atau apapun yang kita bisa Dibantukan ke sana Melalui orang yang terpercaya yang dipastikan akan sampai ke sana Iya Kedua melalui doa Dari kita masing-masing Dalam sholat Ba'dah sholat Dalam saat-saat yang mustajab Doakan agar Kaum muslim di Palestina Diberikan kekuatan Kesabaran dan kejayaan Serta Zionis Israel Dipecah belahkan oleh Allah SWT Dilemahkan Dihancurkan Demikian juga negara-negara pendukungnya Seperti Amerika Negara-negara Uni Eropa Beberapa negara kafir di Asia Yang berkiblat ke Amerika Seperti Singapura Australia Dan yang sejenisnya Malaysia enggak Semoga dihancur leburkan Diporak-poranakan Dipecah belahkan dan dilemahkan Masing-masing Bolehkah kunud nazilah Para ulama tentang masalah ini ikhtilaf Pertama kunud nazilah harus instruksi dari imam Ulil amri Sebab kasus kunud nazilah Di zaman rabi salallahu salam Hanya dilakukan atas instruksi nabi Zaman khulafur rasidin tidak Kalau tahu ada itu atas instruksi khalifah Bukan masing-masing orang Ini pendapat yang pertama Kalau tidak instruksi Maka tidak disyariatkan Pendapat yang kedua Boleh kunud nazilah Selama tidak ada larangan Dari ulil amri Seperti di masjid Qasim unayza Majlisnya Syekhalid al-Muslih Mantuk Syekhal uthaimin Melakukan kunud nazilah Syekh Ibrahim ar-Ruhaili Ketika ditanya masalah ini Selama tidak dilarang oleh Ulil amri Boleh Tapi di masjid beliau juga Tidak kunud nazilah Masjid haram Masjid menabawi Dua-duanya tidak melakukan kunud nazilah Walhasil ini adalah Ikhtilaf di kalangan para ulama Itu yang bisa kita lakukan Ada pun melakukan upaya-upaya Yang tidak realistis Atau upaya yang bisa menimbulkan mazalat yang lebih besar Seperti Andai pemerintah Indonesia Mengirim PNI ke sana Pasukan perangnya ke Palestina Menunjukkan solidaritas dan Ukwah kita dengan Kaum muslimin di Palestina Apa yang akan terjadi Apakah Israel Kemudian kalah Palestina merdeka Sudah beres Apakah begitu Kalau ya begitu Bagus Tapi Estimasi kita Dan estimasi semua orang Tidak akan begitu Kalau kita mengirim PNI ke sana Bukan sipil Kalau sipil yang dikirim ke sana Percuma Baru lari 100 meter Semeter sudah ngos-ngosan Terlatih mentalnya Fiziknya Kealiannya ketika Menggunakan senjata Itu butuh waktu Kalau PNI Ya sehari-harinya latihan Ya Pasukan kita di Libanon Kan ada tinggal dikirim Ada itu terjadi Apa yang akan terjadi Yang terjadi Estimasi kita Perkiraan kita Amerika Tidak akan tinggal diam Kita bisa digempur Habis-habis Minimal di Embargo dari segi ekonomi Militer Segala-galanya Si Amerika ini Bakingnya si Israel Si Israel kita sentil sedikit Kita ditonjuk oleh Amerika Kalau Amerika menyerang kita Apakah Uni Eropa Australia Singapura akan diam Enggak Mereka caramuk Caramuk ke Amerika Oh ini Indonesia Ikut-ikutan Ikut ngegetok kita Digempur kita dari mana-mana Apa akibatnya Bukan Palestina tetap digempur Kita jadi juga digempur Dan kita gak bisa melawan Karena kekuatannya yang tidak berimbang Madorotnya jauh lebih besar Itu tindakan yang keliru Secara syari'i Secara akal Syariat menyatakan Akhafud-dorur-rein Mengambil darot yang paling kecil Palestina dibiarkan Madorot Kita bantu Madorot yang lebih besar Kepada kita Kalau dibantunya melalui Pengerahan Pasukan Maka tidak boleh Melakukan upaya Yang bisa menimbulkan Madorot yang lebih besar Juga melakukan upaya Yang tidak realistis Seperti mengirim Pasukan sivil ke sana Di data Siapa yang mudaftar Dikirim ke Palestina Siap Daftar Dilatih dulu Ini tidak realistis Pertama Ini pernah berkali-kali ya Pendaftaran itu Karena Palestina Bukan sekarang aja Digempur Dulu-dulu jauh begitu Setiap digempur Daftar Setiap digempur Tidak pernah berangkat Kalau sudah terkumpul Sejuta pasukan sivil Bagaimana cara Memberangkatkannya ke sana Adakah satu Maskapai penerbangan Yang mau mengangkut mereka Tidak akan mungkin ada Garuda Tidak bisa Melik pemerintah Dan pemerintah Tidak akan melarang Kedua Visanya Ke sana harus ada visa loh Visa apa Visa jihad Tidak ada visa jihad Visa turis Masa turis ke Palestina Tidak akan ada visa Maskapai penerbangan Tidak ada yang mau mengangkut Kalau ada maskapai penerbangan Yang mengangkut Mujahidin ke sana Itu bisa hancur itu Perusahaan itu Ada tidak yang mau begitu Tidak ada Belum sesampai penerbangan Belum sesampai Di sana butuh Biaya gede Logistik Obat-obatan Makanan Untuk orang Palestina Saya sekarang Susah Ditambah Kita ke sana Jadi beban Kata orang Palestina Ini ngebantu Atau nge-repot Harus ngurus Kalian Harus menghadapi Yahudi Jadi sesuatu yang Tidak realistis Dan tidak mungkin Lewat libanan Pemerintah libanan Melarang Dari libanan Nyebrang ke sana Begitu ketatnya Walhasil Itu adalah Usaha yang Carmu Dan Memanfaatkan Momen kampanye Bawa-bawa Bendera partai Palestina Selamatkan Israel Gempur Bawa-bawa Bendera partai Sebentar lagi Mau pemilu Siapa itu Dengan ini Dicoblos Sampai ada Yang jadi tersangka Karena hal itu Kan disangka Mencuri Start Kampanye Nah itu adalah Upaya yang Tidak realistis Karena tidak mungkin Bisa berangkat Kesana dengan Cara seperti itu Jadi itu Kesiasiaan Dan kesiasiaan Sesuatu yang Harus dihindarkan Min husni Islamil Mar'i Tarkuhu Malak Ya Di antara Kebaikan Islam Seorang Meninggalkan Apa yang Tidak ada Manfaat Tidak ada Faizan Bahkan Memanfaatkan Untuk Kepentingan Politik Sesaat Kepentingan Golongan Ini Momen kampanye Ada Palestina Digempur Wah ini Komoditi Bahan Untuk Meraih Simpati Masa Bawa-bawa Aja Bendera Kemana-mana Oleh karena Itulah Maka Secara Real Kita bisa Melakukan Tiga Hal Pertama Sedih Wajib Prihatin Kedua Berdoa Yang Ketiga Mengirim Bantuan Kemanusia Hanya Itu Tidak Bisa Yang Lain Kalau Di antara Antum Pendengar Ihwan Ahwat Ada Yang Punya Ide Yang Lebih Bagus Silahkan Didiusulkan Kita Dan Kalau Itu Syari Dan Tidak Madarat Serta Realistis Kita Lakukan Bersama-sama Allahu Alam Kemenangan Kau Muslimin Apakah Nanti Pada Akhir Zaman Sesuai Hadis Nabi Yahudi Akan Terbasmi Oleh Hamba Allah Iya Nanti Khilafah Al-Aleman Haji Nubuah Akan Terjadi Sekali Lagi Sebelum Hari Kiamat Kapan Dan Dimana Mulainya Wallahu Alam Tapi Yang Jelas Pasti Akan Terjadi Sekali Lagi Apakah Kekalahan Kau Muslimin Dimana Mana Terutama Di Palestina Akibat Akidah Kau Muslimin Yang Tidak Sempurna Yang Jelas Penderitaan Yang Dialami Oleh Kau Muslimin Salah Satu Penyebabnya Adalah Karena Kekeliruan Kesalahan Mereka Kelalaian Mereka Dalam Mengamalkan Islam Apapun Bentuk Penderitaan Itu Baik Berupa Diberikan Musibah Bencana Alam Ataupun Diberikan Umpamanya Seorang Pemimpin Yang Dolim Atau Termasuk Digempurnya Mereka Oleh Musuh Islam Dan Mereka Mengalami Kekalahan Selain Sebagai Ujian Juga Sekaligus Sebagai Penghapus Atas Dosa-dosa Dan Kesalahan Mereka Karena Kasih Sayang Allah Kepada Mereka Seperti Itu Dimanapun Mereka Berada Bagaimana Hukum Membela Islam Dengan Cara Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang Marokok Tadi Terhadap Orang Belanda Tersebut Kalau Maslahatnya Lebih Banyak Dari Madarot Bagus Dan Ternyata Benar Maslahatnya Lebih Bagus Lebih Banyak Daripada Madarot Salah Satu Maslahat Yang Muncul Tidak Ada Lagi Yang Berani Menghina Dan Sejak Itu Banyak Umat Islam Yang Berbondong Masuk Islam Karena Mempelajari Islam Walaupun Madarotnya Ada Nanti Menimbulkan Kesan Citra Umat Islam Biadab Tapi Biadabnya Hanya Kepada Orang Yang Jahat Kepada Umat Islam Kepada Yang Tidak Jahat Juga Kemudian Berakibat Kapok Jadi Ada Satu Lagi Wanita Yang Tanya Muslim Orang Suriname Dia Murtad Kemudian Menghina Islam Disana Orang Yang Menghina Islam Itu Paling Disanjung Dipuja Dan Dipuji Wanita Ini Nah Akhirnya Dia Datang Ke Belanda Masuk Kepada Partai Tertentu Menghina Islam Laku Keras Sampai Karena Ada Ancaman Pembunuhan Dia Dikawal Ode Bodiga Dengan Anggaran Dari Negara Tapi Lama-lama Negara Bosan Ini Orang Tidak Ada Manfaat Untuk Negara Tapi Anggaran Untuk Pengawalan Gede Dicabut Pindahlah Dia Ke Negeri Lain Ke Amerika Di Amerika Pengawalan Cuma Satu Kurang Merasa Nyaman Dia Ke Inggris Ke Inggris Tidak Mau Pindah Lagi Ke Belanda Di Inggris Kemana Selalu Khawatir Nah Ini Membuat Efek Jerak Kepada Orang Lain Yang Akan Menghina Islam Ini Efeknya Bagus Kalau itu Lebih Maslahat Lakukan Saya Bilang Juga Ini Kepada Kau Muslimin Di Belanda Wah Kalau Itu Siap Siap Saya Tidak Menyuruh Siap Siap Pokoknya Kalau itu Lebih Maslahat Daripada Madarat Lakukan Ada Sebagian Orang Yang Mengatakan Bahwa Negara Arab Saudi Dan Mesir Tidak Membela Palestina Tapi Justru Membela Amerika Dan Sekutunya Bagaimana Hukumnya Dan Apakah Hal itu Benar Tidak Benar Kemarin Kan Ada Pertemuan Para Pemimpin Liga Arab Mereka Semua Memberikan Kesimpulan Mengutuk Serangan Agresi Israel Ke Palestina Memutuskan Hubungan Diplomatik Dengan Israel Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sekarang Apa Buktinya Mereka Membela Amerika Dan Sekutunya Tidak Ada Bukti Kalau Tauh Mereka Tidak Membela Palestina Secara Terang Terangan Dengan Mengirim Pasukan Itu Karena Akhafudarorain Tadi Mengambil Mana Madarat Yang Lebih Kecil Kalau Mereka Ikut Membantu Israel Sudah Perang Dunia Ketiga Pasti Pasti Akan Berhadapan Amerika Dengan Uni Eropa Dengan Negara Negara Kafir Lain Yang Berkiblat Ke Amerika Sudah Terjadi Perang Besar Dan Itu Di Madarat Bagi Seluruh Kau Muslimin Kalau Tauh Amerika Punya Markas Militer Di Saudi Dan Di Beberapa Negara Islam Di Timur Tengah Bukankah Itu Membantu Itu Pun Dalam Rangka Akhafud Darurain Itu Adalah Sikat Dengan Madarat Yang Paling Kecil Kalau Tidak Diizinkan Maka Mereka Akan Mengoyak Ngoyak Kehidupan Ekonomi Sosial Dan Politik Negara Negara Di Timur Tengah Akan Lebih Banyak Lagi Madarat Dizinkan Atau Tidak Mereka Kan Tetap Membikin Tanghalan Militer Di Kalau Tidak Diizinkan Ribut Besar Dan Tetap Embargo Ekonomi Embargo Ini Ini Akan Dilakukan Sehingga Madarat Lebih Besar Ini Yang Dilakukan Jadi Mereka Menetapkan Semua Itu Dengan Mempertimbangkan Segala Segi Yang Tidak Terpikirkan Oleh Orang Orang Yang Menyalahkan Mereka Mereka Cuma Mereka Membantu Pangkalan Militer Amerika Disana Berarti Sobat Enggak Enggak Begitu Itu Sikap Dengan Madara Terkecil Dibandingkan Apabila Tidak Mengizinkan Seperti Itulah Wallahu A'la Caranya Untuk Tidak Dendam Kepada Orang Yang Menggibah Dihasud Dihasud Lain Lain Tolong Beri Prisei Atau Taming Solusinya Tadi Ingat Ingatlah Keuntungan Yang Akan Diperoleh Oleh Orang Yang Digibahi Kalau Kita Digibahi Orang Lain Untung Kita Enggak Rugi Sedikit Untungnya Pahala Nambah Dosa Berkurang Kemudian Doa Kita Mustajab Dikabulkan Oleh Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Tambah Sabar Dalam Menghadapi Hal Yang Seperti Itu Dan Kita Akan Menjadi Ikutan Bagi Orang Lain Karena Apa Orang Yang Tabak Tangguh Dalam Menghadapi Ujian Seberat Apapun Akan Menjadi Sandaran Bagi Orang Lain Akan Menjadi Ikutan Inilah Yang Dinyatakan Dalam Al-Quran Dalam Salah Satu Ayat Waja'ana Minhum A'immatan Yahduna Bi'amrina Lama Sobaru Wakanu Bi'ayatina Yukinun Dan Kami Jadikan Diantara Manusia Beberapa Imam Beberapa Pemimpin Yang Memberi Petunjuk Kepada Manusia Karena Karena Di Mas Sobaru Karena Orang Orang Itu Sabar Imam Imam Tadi Dijadikan Imam Karena Sabar Mereka Yakin Kepada Ayat Ayat Kami Para Ulama Menyatakan Dengan Dengan Sabar Dan Yakin Bisa Teraihlah Keimaman Dalam Hasalah Agama Dan Ini Suatu Yang Maha Orang Melihat Kita Tangguh Di Fitnah Digibahi Bukannya Sedih Hurung Kecewa Dendam Marah Malah Tenang Kalau Membalas Dengan Balasan Yang Baik Mereka Yang Tanya Memusi Kok Tiba Tiba Malu Sendiri Seperti Itu Dengan Mengingat Keuntungan Terhadap Orang Yang Digibahi Maka Orang Itu Akan Merasa Beruntung Dan Tidak Akan Dendam Karena Kita Diberi Keuntungan Oleh Orang Yang Memfitnah Dan Menggibahi Kita Kalau Mereka Memfitnah Sama Dengan Ini Pahala Sini Desa Kamu Kesini Sama Dengan Begitu Sama Dengan Kita Memikul Karung Pasir Ada Orang Karungnya Saya Ambil Nih Saya Kasih Uang Mau Nggak Begitu Mau Banget Beban Kita Berkurang Uang Punya Siapa Yang Nggak Mau Nah Itulah Orang Yang Digibahi Kalau Ada Orang Menggibahi Medolim Fitnah Kita Sama Dengan Ini Pahala Sini Dosa Kamu Saya Ambil Ya Untung Kita Apakah Kita Kepada Orang Itu Harus Benci Wah Ini Jahat Masih Pahala Saya Dosa Saya Diambil Jahat Benar Apa Begitu Enggak Ini Orang Baik Banget Maka Imam Hassan Al-Basri Rahimahullah Ketika Ada Seorang Yang Menggibahi Dia Imam Hassan Al-Basri Mengambil Sekantung Kurma Kemudian Datang Kepada Orang Itu Lalu Berkata Terima Kasih Anda Telah Beri Pahala Anda Kepada Saya Dan Saya Tidak Bisa Membalas Dengan Hal Yang Sama Sebagai Balasan Ini Sekantung Kurma Orang Itu Ngasih Pahala Dengan Menggibahi Saya Berarti Anda Ngasih Pahala Ke Saya Saya Tidak Bisa Membalas Dengan Cara Yang Sama Ini Aja Nih Kurma Nah Luar Biasa Kan Coba Ini Amalkan Begitu Ada Orang Yang Kita Datangin Ini Sepuluh Ribu Untuk Apa Sepuluh Ribu Kan Anda Ngasih Pahala Ke Saya Saya Nggak Bisa Memberikan Lagi Pahala Itu Ini Sering Aja Insya Allah Nggak Akan Ada Dendam Boleh Nggak Kita Beramal Untuk Mesjid Yang Digunakan Oleh Pelaku Bidah Dimana Mesjid Itu Kadang Kadang Untuk Acara Bidah Dan Seterusnya Kalau Yakin Itu Pasti Akan Begitu Berarti Membantu Mereka Termasuk Ta'awun Maka Tidak Boleh Kecuali Kalau Bisa Ditumuh Dikelola Oleh Orang Yang Membolehkan Siapa Saja Maka Nggak Apa-apa Perguruan Tinggi Apa Saja Apa Yang Mengajarkan Ekonomi Sui Syariat Allah Oh Nggak Tahu Ya Nggak Tahu Bagaimana Sikap Seorang Muslim Berman Haj Salaf Menyikapi Pendapat Bahwa Kita Tidak Mau Taklim Kepada Ustadz Diluar Golongannya Kita Jawab Kita Bukan Tidak Mutaklim Belajar Kepada Orang Di Luar Golongan Kita Siapapun Ustadz Selama Dia Benar Mengajarkannya Di Dalam Golongan Kita Atau Di Luar Golongan Kita Pasti Kita Belajar Cuma Ini Intern Adakah Di Luar Golongan Salafin Yang Benar Ngajar Selama Ustadz Itu Benar Dalam Hal Mengajarkannya Pasti Kita Belajar Tapi Kalau Ngajarnya Salah Walaupun Yang Diajarkan Ayat Atau Hadis Ayat Dan Hadis Pasti Benar Apanya Yang Salah Penasiran Interpretasi Penjelasan Tentang Ayat Dan Hadis Itu Yang Dibetok Kesana Ditarik Kesini Sekendaknya Seenai Dewi Itu Yang Bahaya Yang Kelirunya Dan Kita Tidak Tahu Apakah Keliru Atau Benar Karena Tidak Tahu Maka Tidak Bisa Memilih Mana Yang Benar Mana Yang Salah Karena Kita Bodoh Maka Ini Bahaya Oleh Karena Itulah Kita Tidak Sembarangan Mengaji Kepada Sembarang Orang Selama Orang Itu Tidak Diakini Kelurusan Pemahamannya Maka Lebih Baik Berhati-hati Daripada Terjerumus Seperti Itulah Sama Dengan Begini Kok Umat Islam Itu Kenapa Tidak Mau Memakan Makanan Yang Beralkohol Makanan Yang Mengandung Babi Makanan Yang Mengandung Hal-hal Yang Diharamkan Kita Katakan Selama Makanan Tersebut Tidak Membahayakan Kita Kita akan makan Dari manapun Sumbernya Gitu aja Bilang Ada pun Kalau ada yang Membahayakan Kita gak Mau makan Dan semua orang Berakal Pasti begitu Nah Di antara Yang Membahayakan Itu tadi Alkohol Yang Memabukan Atau Adanya Unsur Babi Atau Ada unsur Yang Diharamkan Samalah Seperti Itu Kenapa Kamu Kok Gaulnya Itu Hanya Dengan Sama Orang Ahli Ibadah Gak Mau Gaul Sama Preman Penjudi Pemabuk Sama Dengan Hal Yang Tadi Karena Disana Ada Titik Bahayanya Kita Bisa Kebawa Mabuk Kita Bisa Kebawa Judi Kita Bisa Kebawa Maksiat Dan Kepada Ahli Bitnah Kita Bisa Kebawa Kebidahan Makanya Kita Pilih Ini Sesuai Dengan Hadis Nabi Al Mar'u Al Mar'u Ala Dini Khalili Falyandur Ahadukum Mayukhali Seseorang Agamanya Itu Bergantung Pada Agama Kawannya Maka Hendaklah Setiap Kalian Memperhatikan Dengan Siapa Dia Berkawan Berkawan Dengan Ahli Bitnah Bisa Terbawa Kebidahan Dengan Ahli Masyiat Bisa Kebawa Maksiat Dengan Orang Kafir Bisa Kebawa Kekufuran Dengan Ahli Ilmu Yang Soleh Bisa Kebawa Berilmu Dan Soleh Termasuk Ngaji Seperti Itu Boleh Boleh Menyebut Negara Yahudi Dengan Nama Israel Ya Ini Sebenarnya Tidak Boleh Sebab Israel Bahasa Ibrani Yang Adanya Hamba Allah Sama Dengan Abdullah Dan Israel Ini Nama Dari Seorang Nabi Nabi Ya'fub Alaihissalam Oleh Karena Itu Sebenarnya Tidak Boleh Menyebut Negara Yahudi Dengan Israel Cuma Ada Cuma Karena Sekarang Mereka Menamakan Dari Israel Dan Semua Orang Di Seluruh Dunia Mayoritas Mayoritas Menyebut Itu Dengan Negara Israel Akhirnya Kebawa Bawa Coba Kita Biasakan Di antara Sama Kita Itu Zionis Negara Zionis Yehudi Gitu Aja Sebab Israel Ini Dari Segimana Bagus Adanya Hamba Allah Dan Itu Nama Salah Seorang Di antara Nabi Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syekh Rabbi Bin Hadi Al-Mand Khali Menyatakan Seperti Itu Sekarang Banyak Terdapat Yayasan Yayasan Atau Lembaga Da'wah Yang Bermanhad Salaf Bagaimana Agar Kita Terjerumus Dalam Hizbiyah Bagaimana Agar Kita Terjerumus Dalam Hizbiyah Kalau Kita Terjerumus Dalam Hizbiyah Ikut Hizbiyah Tapi Jangan Pertanyaannya Mungkin Bagaimana Agar Kita Tidak Terjerumus Ini Tidaknya Tidak ada Yayasan Ma'an Organisasi Itu Hanya Alat Untuk Memperjuangkan Manhaj Bukan Sebaliknya Manhaj Yang Dipakai Alat Untuk Melegitimasi Yayasan Atau Organisasi Alat Untuk Menanggi Aktifitas Da'wah Secara Legal Kalau Umpah Ada pengajian Ada Da'uro Siapa penyelenggaran Yayasan Anu Berbadan Hukum Sudah Tapi Kalau Tidak ada Yayasannya Siapa penyelenggarannya Oh ini Perorangan Siapa penanggung jawabnya Tau Akan Mendapatkan Kesulitan Oleh karena Itulah Maka Yayasan Dibutuhkan Sekedar Alat Selama Alat itu Memang Diperlukan Dan tanpa Alat itu Kita gak Bisa Jalan Da'wah Pakai Yayasan Itu Tapi Jangan Sampai Kepentingan Nama baik Yayasan Mengalahkan Kepentingan Syari Menhaj Umpamanya Untuk Kepentingan Organisasi Maka Agar Terpercaya Oleh semua Fihak Semua Fihak Dibantu Dengan Dana Yang Dimilikinya Mau Sufi Mau Hizbi Mau Siapapun Dibantu Akhirnya Semua Mendukungnya Semua Memuji Yayasan Kinerjanya Yang Baik Secara Secara Ini Salah Walaupun Berakibat Nama baik Yayasan Terangkat Di kalangan Orang Umum Itu Tidak Boleh Tetap Kepentingan Syariah Itu Nomor Satukan Daripada Nama baik Yayasan Yang Dikelu Yayasan Ini Hanya Alat Untuk Memfasilitasi Kegiatan Kegiatan Da'wah Yang Memang Wajib Kita Lakukan Jadi Selama Itu Jadi Alat Dan Memang Dibutuhkan Boleh Dipakai Tapi Ternyata Kalau Alat Tersebut Mengakibatkan Terkesampingan Terkesampingkannya Kepentingan syariat Tidak Tidak Boleh Lagi Syariah Nomor Satu Allahu Alam Sehingga Banyak Yayasan Yang Berman Hajj Salaf Tapi Karena Kekurang Pengalaman Dan Kekurang Ahlian Ustaz Ustaz Da'i Da'i Dan Ihwan Ihwan Salaf Dalam Hal Membikin Laporan Begitu Ya Tidak Memuaskan Akhirnya Tidak Dibantu Lagi Nah Orang-orang Hizbi Ahli Dalam Organisasi Dalam Hal Ini Yang Dibantu Ah Saya Ta'un Dengan Ini Dibayus Laporannya Ini Menyalahi Syariah Ini Tidak Boleh Maka Itu Kepentingan Yayasan Sudah Menyalahi Kepentingan Syariah Allahu Alam Bagaimana Hukum 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 Menjual Barang Yang Mulanya Halal Tapi Digunakan Untuk Maksiat Kepada Allah Kalau Uang infak Tadi pagi Antum bawa Ya Enggak Mungkin Bukan Untuk Saya Ini Kalau Kita Menjual Sebuah Barang Yang Hukum Asalnya Halal Seperti Pisau Untuk Ngepas Buah Untuk Ngiris Bawang Untuk Kepentingan Kepentingan Lain Boleh Kita Jual Kesiapapun Kalau Toh Orang Yang Membelinya Menggunakan Pisau Itu Untuk Nodong Untuk Ngebunuh Di luar Tanggung jawab Kita Dan Kita Tidak Perlu Bertanya Kepada Pembeli Ini Untuk Apa Untuk Nodong Untuk Ngebunuh Untuk Apa Jual Kecuali Kalau Orang Itu Terang Terang Bang Beri Pisau Sepuluh Saya Ngorok Orang Itu Kenapa Sepuluh Takut Yang Satu Meleset Yang Sembilan Meleset Ada Yang Kesepuluh Kalau Dia Terus Terang Begitu Baru Jangan Saya Jual Kepada Kamu Kalau Untuk Ngebunuh Jadi Kalau Orang Itu Terang Terangan Begitu Baru Kita Larang Tapi Kalau Enggak Beli Pisau Boleh Kita Jual Jangan Pakai Nodong Jangan Pakai Ngebunuh Sama Dengan Kita Punya Rumah Mau Dikontrakan Atau Dijual Enggak Perlu Bertanya Ini Untuk Apa Untuk Pengajian Kebidahan Pesta Fora Untuk Maksia Untuk Apa Saya Harus Tahu Dulu Itu Enggak Perlu Silahkan Aja Kontrakan Setelah Dikontrakan Ternyata Itu Jadi Arena Latihan Dangdut Di luar Tenggung jawab Kita Kecuali Kalau Dia ngomong Saya Mau Kontrak Rumah Ini Saya Akan Jadikan Perjudian Disini Baru Saya Enggak Kontrakan Kepada Antum Untuk Keperluan Itu Enggak Jadi Kalau Dia Terang Terangan Untuk Kemaksiatan Untuk Hal Yang Haram Maka Tidak Boleh Karena Ta'awun Alal Izmi Wal Udwan Tapi Kalau Dia Tidak Ngomong Hanya Beli Pisau Atau Ngontrak Rumah Tidak Ngomong Tidak Apa-apa Boleh Kita Kontrakan Boleh Kita Jual Sekalipun Nantinya Dipakai Maksiat Itu Di luar Tanggung jawab Kita Karena Kita Tidak Tidak Tahu Sebelumnya Wallahu A'lam Bis So'ab Ya Sudah Setengah 12 lebih Sampai Disini Saja Pertemuan Kita Dan Ini Akhir Segalanya Bagi Acara Kita Dalam Kesempatan Ini Mudah-mudahan Di masa yang Akan Datang Allah Mempertemukan Kembali Kita Dalam Kondisi Yang Lebih Baik Subhanakallahum Bihamdik Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bihamdik